Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada terbaru Ini adalah armada Mas Rian Mahindra ya Atau bisa kita sebut dengan Mahindra Trust Dengan julukan Hercules, teman-teman Nah, kalau sebelumnya kita sudah mereview yang armada Jetboost 3 Kalau sekarang kita akan mereview yang armada SR3 teman-teman Nah, untuk modnya siri ini dari Mas Muhammad Nasir Untuk liverynya saya dapatkan dari channel Youtubenya Chrome ya Nah, buat teman-teman yang berminat dengan modnya ini Serta liverynya, untuk link downloadnya nanti saya taruh di deskripsi ya Nanti untuk link downloadnya langsung menuju ke outernya teman-teman Oke, sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru beri saya Oke, untuk penampakan busnya seperti ini Filek belakang itu menggunakan filek dari Adibutot dan bagian depan Standar, standar dari sasis ya Dan untuk sasisnya disini sepertinya ada ya Detail sasis seperti garden dan lain-lainnya Sepertinya ada Tetapi kita tidak akan mereview karena mod ini sudah pernah kita review Namun belum kita pasang delivery teman-teman Oke, pertama-tama kita nyalakan dulu untuk lampu dekatnya Untuk lampu dekatnya seperti ini Wow, keren ya Oh ya, ini lampu runningnya tidak menyala ya Nah, hanya lampu ini Harusnya yang biru ini Buat lampu malam ya Tapi dibuat untuk lampu zennya Mungkin biar beda ya Antara mode free atau mode cellnya itu dibikin beda mungkin Untuk wipernya disini hanya ada di bawah saja Di bagian atas non-aktif Bukaan pintunya sliding door semua Depan maupun belakang Dan ini juga menjadi ciri khas ya Dari bus seperti The Orianto Oh ya, untuk bagian interior disini unik ya Disini ada semacam pelangi gitu Jadi variasinya warna itu keren banget Dan untuk detailnya masih menggunakan lover AC yang lama teman-teman Tapi gak apa-apa Namun ini varian yang ultimate ya Terlihat ada tegukan nut di bagian samping kanan kiri Dan untuk lampu belakangnya seperti ini Sebentar ini kita ubah dulu ya untuk arahnya Biar tidak ini silau Karena ini kita review-nya siang hari ya Jadi kita harus pandai-pandai untuk memilih angle gitu Teman-teman Untuk mundurnya marah di bagian sampingnya Wih unik ini Tuh Itu mundurnya Jadi kalau Dari belakang Enggak kelihatan dong Nah ini scene-nya seperti ini Kelamu malamnya ini berwarna putih ya Wow, keren ya Kelamu malam berwarna putih Ini sepertinya Untuk pembeda ya Antara modsel maupun modfree gitu ya Tapi gak apa-apa Yang penting kita menikmati dari bodinya saja Kalau fitur-fiturnya mungkin kan Modfree ya Mungkin Apa adanya gitu ya Tetapi ini sudah cukup keren Apalagi bodinya itu gak dibedakan gitu ya Cuma beda di bagian fungsi mungkin Oh ya, untuk sekedar informasi Untuk sasinya sendiri Ini menggunakan sasis Hino RK8 ya Walaupun ini terlihat seperti Agak sedikit panjang gitu ya Untuk sekelas bus RK8 Kalau RK8 Bodi XHD itu agak bantut gitu ya Bantut atau agak pendek gitu ya Di aslinya Lanjut kita langsung saja ke bagian animasi Ini teman-teman Anime pertama itu adalah Fexedo ya Ternyata Atau bayangan palsu Untuk anime kedua suspensi Tuh bisa turun ya Mantap Untuk animasi ketiga tentunya bukaan Dan disini untuk mesinnya sudah 3D Dan sudah bisa bergerak Nah seperti yang saya katakan tadi Disini masih menggunakan RK8 Tandanya belum sus frame Jadi teman-teman bisa lihat sendiri Untuk bagian sasis setengahnya Sudah dilengkapi dengan ECR66 Atau detail dari ultimate ini sudah banyak banget ya Bahkan untuk lampu Garudanya tidak lupa untuk dilengkapi dengan lampu sennya ya Mantap loh ini Lanjut kita ke bagian interiornya Untuk bagian interiornya itu seperti ini Ini ada pintu sopir ya Jadi dashboardnya tidak menyambung Mantap ya Nanti kapan-kapan kita akan bikin video persialanannya Di video terpisah gitu ya Ini kita hanya test drive sebentar Ya kurang lebih seperti ini ya Nanti teman-teman bisa langsung cobain Karena mode ini mode free Dan siapa saja bisa mencobainya teman-teman Mantap ya Disini ada lampu ultimate Yang terkenal dari Karsari Laksana teman-teman Mantap ya Waduh Di handrail gak langsung berhenti ya Berarti mantap Untuk remnya ini realistis banget Oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan Dalam kesempatan kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Akhir kata Saya beri siap dalam channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam busit mani Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!